Artis Natalie Holzer mengungkap nasib rumah pemberian komedian Sule Kini. Kekasih Ladislau itu kembali menuai pertanyaan dari warganet terkait mantan suaminya. Kini, Natalie yang memiliki tempat tinggal baru. Dia sempat ditanya akan kepemilikan rumah yang sempat diberikan Sule. Namun, jawaban menohok diberikan Natalie dengan wajah sinisnya. Ia seolah geram ketika ada salah satu warganet yang bertanya lewat DM Instagram kepodongkak, itu rumah kak Natalie apa dari Sule? Pertanyaan tersebut langsung dijawab Natalie Holzer saat melakukan perjalanan di dalam mobil. Awalnya, wanita 30 tahun itu tersenyum ramah saat memberikan klarifikasi atas rumah yang ia beli sendiri. Sayang itu rumah aku sayang, ucap Natalie. Rumahku ada di Jakarta, satu lagi ada di Bekasi, tambahnya. Kekasih Ladislau itu turut menuturkan jika rumah yang sempat dibelikan oleh mantan suaminya kini sudah tak ada penghuni. Karena Natalie dan keluarga sudah tinggal di rumah baru sejak bercerai dengan Sule. Rumah dari mantan suami itu ditambun gak pernah dipakai, masih kosong ya, tambahnya. Usai memberikan jawab tersebut, Natalie yang awalnya tersenyum langsung berekspresi sinis. Ia memalingkan kepala sambil memberikan tatapan melirik. Layaknya orang yang merasa kesal, Natalie seolah geram dengan pertanyaan yang diberikan. Terlebih setelah ia merasa sensitif ketika hari pertama datang bulan. Bisa gak DM kalian jangan pada ngajak berantem, ujar Natalie dalam unggahan story selanjutnya. Nyebelin, udah tahu aku lagi PMS pertama, jangan ganggu-ganggu cegil cewek gila, tambahnya. Terima kasih telah menonton!